Ini tujuan utama Rusia beri bantuan cari air Asia KZ-8501, Rusia menyatakan akan ikut serta dalam proses evakuasi pencarian air Asia KZ-8501, menyusul Australia, Malaysia, Singapura, Korea Selatan dan Amerika Serikat. Chief Military Expert atau Kementerian Situasi Darurat Rusia dan Ketua Timsa Rusia Edward T. Cizhov mengatakan, selain untuk membantu mencari dan megevakuasi para korban serta bangkai pesawat, tujuan utama pihaknya juga membantu menemukan black box pesawat milik pengusaha asal negeri jiran tersebut. Tujuan utama kami adalah untuk menemukan black box, kemudian untuk mengeluarkan itu dari laut, mengangkut semua penumpang dan bagian pesawat dan juga untuk mengirimkan ke semuanya itu, kata Edward di kantor Basarnas Pusat, Jakarta Angkasa, Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu 3 Januari 2015. Untuk itu, dia menegaskan, pihaknya akan berada di Indonesia hingga semua yang berkaitan dengan pesawat air Asia KZ-8501 itu ditemukan. Mengenai waktu, bisa dibilang kami akan berada di sini sampai kapanpun Indonesia membutuhkan kami, dan sampai kami menyelesaikan tugas kami, tegas Edward. Dijelaskan dia, pihaknya datang ke Indonesia diangkut menggunakan pesawat BE-200 dan IL-76, yang memiliki teknologi canggih dan bisa mencari pesawat di dasar laut. Dalam pesawat tersebut, kata dia, membawa peralatan canggih untuk menuntaskan tugasnya tersebut dalam misi pencarian pesawat dengan rute penerbangan Surabaya-Singapura itu. Selain itu, ia menambahkan, pihaknya juga membawa 72 personel handal yang 22 di antaranya penyelam. Mereka disebutkan mampu menyusuri dasar laut. Peralatan kami memiliki kapasitas untuk melakukan operasi pencarian dan mengangkut semua bagian dari pesawat. Jadi BE-200 dan IL-76 itu perlengkapan yang telah dilengkapi oleh peralatan yang dibutuhkan, dan juga sensor infrared untuk menemukan semua alat yang diperlukan, tandas Edward. Ini tujuan utama Rusia beri bantuan cari air Asia KZ-8501. Rusia menyatakan akan ikut serta dalam proses evakuasi pencarian air Asia KZ. Sampai jumpa di video selanjutnya.